Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Sobat Garden Selamat bertemu kembali dengan saya di Garden Cantik Pada pagi hari ini saya masih akan membahas tentang miyana pada bagian yang kedua Baiklah ikuti semuanya ya Sobat Garden, ini juga salah satu tanaman miyana premium yang tidak tahan terhadap panas Sehingga warna daunnya itu pudar Silahkan coba diperhatikan Sobat Garden, ini juga salah satu tanaman miyana yang tidak tahan terhadap panas Coba perhatikan warna daun ini dengan yang ini sangat berbeda Nah ini tidak tahan terhadap panas Sehingga ini seharusnya ditempatkan di tempat yang agak teduh Ini juga salah satu tanaman miyana yang tidak tahan terhadap panas Coba perhatikan ini daunnya agak pudar warna merahnya Nah ini lama-lama menjadi gosong Nah sehingga tanaman ini sebaiknya ditempatkan di tempat yang teduh Ini tanaman miyana premium Yang kurang begitu tahan juga terhadap tempat yang panas Dan ini sengaja saya tempatkan di tempat yang agak sejuk Dan ini juga tanaman miyana premium Ini saya tempatkan di tempat yang sejuk Jadi kalau disimpan di tempat yang panas Ini kurang begitu bagus daunnya Sobat Garden, ini juga tanaman miyana yang tidak tahan terhadap panas Kalau ditempatkan di tempat panas Ini daunnya akan menggulung seperti ini Nah coba perhatikan ini daunnya menggulung Akibat ditempatkan tempat yang panas Jadi ini sebaiknya ditempatkan tempat yang teduh Ini juga merupakan tanaman miyana yang kurang begitu tahan Di tempat yang panas Nah kalau ditempatkan di tempat yang panas Ini juga warna daunnya itu agak pudar Sehingga warna merahnya menjadi merah agak keputih-putihan Dan sebaiknya ditempatkan di tempat yang teduh Ini salah satu tanaman miyana premium Yang kurang begitu tahan terhadap panas Coba perhatikan Sobat Garden Ini warnanya berbeda-beda Nah ini warna daunnya itu merahnya agak pudar Akibat ditempatkan di tempat yang panas Sebaiknya ini ditempatkan di tempat yang teduh Dan ini tanaman miyana premium Ini seringkali disebut dengan bolu pisang Dan tanaman ini kurang begitu tahan juga terhadap tempat yang panas Sehingga ini saya tempatkan di tempat yang dingin Dan warnanya akan muncul sangat bagus sekali Nah yang ini juga merupakan tanaman miyana premium Yang sangat sensitif terhadap sinar matahari secara penuh Nah coba anda perhatikan Ini ada warna hijau Ada warna kemerah-merahan Kemudiannya warna agak coklat Jadi ini akibat karena terlalu lama di tempat yang panas Jadi sebaiknya ditempatkan di tempat yang teduh Sehingga nanti warnanya itu akan seperti ini Sobat Garden Ini salah satu tanaman miyana premium Yang tidak tahan terhadap panas Silakan Sobat Garden lihat Ini warnanya itu berbeda-beda Akibat karena terlalu lama di tempat yang panas Nah kalau di tempat yang panas Itu daunnya akan rusak seperti ini Jadi agak gosong Jadi sebaiknya tanaman miyana premium ini Ditempatkan di tempat yang agak sejuk Sehingga nanti daunnya itu akan muncul warna merah Tapi sangat bagus sekali seperti ini Baiklah Sobat Garden Itulah beberapa tanaman miyana Yang tidak tahan terhadap panas Pada bagian yang kedua Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih